Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa peluang dan tantangan pengembangan usaha budidaya ikan air tawar diangkat menjadi tema Dengar Jajak Pendapat Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Tasik Malaya. Dalam agenda Dengar Jajak Pendapat tersebut terkuat bahwa hal yang perlu menjadi perhatian guna mendorong sektor perekonomian para pembudidaya ikan air tawar di Jawa Barat yakni memperbanyak jumlah induk yang berkualitas. Peluang dan tantangan pengembangan usaha budidaya ikan air tawar diangkat menjadi tema dalam hearing dialog Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat di salah satu hotel di Kota Tasik Malaya. Hearing dialog diadakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui bagian humas dan protokol yang dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kepala Balai Produksi Budidaya Air dan para Kelompok Tani, Pembudidaya Ikan Air Tawar di wilayah kota dan Kopaten Tasik Malaya, Ciamis dan sekitarnya. Kabit Pembudidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Budiman mengapresiasi atas digagasnya hirin dialog bersama Pembudidaya Ikan Air Tawar oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Budiman mengatakan hal yang perlu menjadi perhatian guna mendorong sektor perekonomian para Pembudidaya Ikan Air Tawar di Jawa Barat adalah dengan memperbanyak jumlah induk yang berkualitas. Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat pun menargetkan dapat menghasilkan 30 persen peningkatan dari generasi induk unggul. Kalau untuk perbaikan genetik ini, peningkatannya hanya di padap genetiknya. Genetiknya itu 30 persen lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi artinya nanti masyarakat pengguna induk unggul ini, dia akan lebih, misal untuk menghasilkan ikan 500 gram, biasanya 6 bulan, ini dengan ikan ini bisa lebih cepat, bisa 4 bulan. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Didi Sukadi mengatakan, saat ini sektor perikanan air tawar di Jawa Barat memiliki peluang besar dan berpotensi dapat memberikan kontribusi ekonomi yang jauh lebih baik. Didi pun menambahkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah berupaya untuk membangkitkan sektor ekonomi di desa melalui program One Village, One Company. Dari program tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi kebangkitan bagi para pelaku pembudidaya ikan air tawar di Provinsi Jawa Barat. Nah, saya kira perusahaan-perusahaan nanti yang akan dibentuk oleh Provinsi Jawa Barat dengan bimbingan dari berbagai pihak, termasuk permodalaan dari BJB, CSR, kemudian bantuan bimbingan minismen dari perguruan tinggi. Nah, kelompok-kelompok ekonomi masyarakat di budidaya ikan air tawarlah yang mudah-mudahan kemudian nanti akan bangkit menjadi perusahaan yang lahir dari desa. KUMAS DPR Reprovinsi Jawa Barat melaporkan. 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 KUMAS DPR Reprovinsi Jawa Barat melaporkan.